selamat menikmati yang tiada habisnya karena disana kita bisa menemukan persawahan dengan lamparan hijau padi-padinya kemudian banyak sekali yang bisa kita lihat di panorama alam yang berada di desa Tete Batu ini sahabat traveling dan juga desa Tete Batu ini sangatlah sejuk dan tentunya menarik untuk kalian datangkan wow seperti apa sih desa Tete Batu ini sahabat traveling ini dia liputannya sahabat traveling Tete Batu adalah sebuah desa di wilayah kecamatan Sikut kabupaten Lombok Timur di desa Tete Batu ini memiliki panorama pegunungan dan persawahan yang amat indah karena keindahannya Tete Batu dijadikan sebagai desa wisata oleh pemerintah jika udaranya cerah dari Tete Batu ini kita bisa melihat pemandangan Gunung Rinjani menjulang gagah sunset dan sunrise matahari senja dan matahari terbitbun dapat terlihat dari mahkota Rinjani pemandangan yang menajukan ini menjadi objek jepretan favorit bagi penyuka fotografi nih sahabat traveling salah satu olahan yang siap dikonsumsi atau dijadikan buah tangan adalah manisan buah pala manisan ini memiliki efek mengantuk jadi setelah seharian menjelajahi Tete Batu sahabat traveling bisa beristirahat dengan tenang setelah makan manisan buah pala yang berfungsi sebagai obat tidur alami ini sahabat traveling bisa juga untuk dibawa ke rumah nih sahabat traveling sahabat traveling Tete Batu adalah tempat peristirahat yang sempurna untuk para wisatawan karena disini suhunya yang dingin membuat Tete Batu senantiasa sejuk langitnya seringkali ditutupi awan dan matahari yang tenang sahabat traveling nuansa alam yang baru ada di Tete Batu ini cocok juga loh untuk para patani dan juga untuk para wisatawan yang ingin bertani tembaka maupun melihat bagaimana suasana persawahan di Tete Batu ini sahabat traveling suasana pedesaan yang masih kental membuat Tete Batu tak pernah bisa dilupakan kan sahabat traveling nah desa wisata ini berada di 700 meter di atas permukaan laut sahabat traveling jika ingin menikmati keindahan Tete Batu dengan lengkap sahabat traveling bisa menyewa sepeda di masyarakat setempat atau jika ingin lebih tradisional sahabat traveling bisa naik sidomo sambil menikmati keindahan suasana alam selain pemandangan yang memukau Tete Batu yang mayoritasnya diluni oleh orang-orang sasak ini juga dikenal dengan atraksi budaya yang sangat menarik ritual-ritual tradisional masih sangat kental dilakukan disini eh tidak hanya itu masyarakat sasak di Tete Batu juga dikenal sebagai penghasil kerajinan tangan yang sangat laku di pasaran sahabat traveling wah tertarik kan sahabat traveling untuk berkunjung kesini selamat menikmati